Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 11,70 kg dari 4 orang tersangka di bulan Agustus hingga akhir Oktober 2023 bertempat di Polda Jambi, Rabu 22 November 2023 Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu pada Rabu 22 November 2023 ada pun tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 4 orang yakni berinisial HR, RZ, IS, dan BB diketahui HR diamankan di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanja Barat RZ dan IS diamankan di wilayah Kabupaten Mwaru Jambi dan Kota Jambi serta barang bukti diamankan di wilayah Kabupaten Mwaru Jambi Kabak Binops di Res Narkoba Polda Jambi AKBB Nukmansah mengatakan tertangkapnya tersangka ini dari hasil LP sebanyak 4 LP bulan 10 ada 1, bulan 10 ada 1 yang pagi hari ini akan dilakukan pengusnahan barang bukti nah kemaranya sudah hampir selesai jadi untuk itu sebagaimana ketentuan tahun ini kita melakukan pengusnahan barang bukti ini adalah lengkapnya dari 4 LP dari 4 LP yaitu LP 67, 68, 73, dan 74 dirinya menyampaikan bahwa 1 gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang maka jiwa yang terselamatkan 58.544 jiwa AKBP Nukmansah juga mengatakan apabila 1 gram sabu mendapatkan nilai ekonomis seharga 1.300.000 rupiah maka total nilai ekonomis dari barang bukti seberat 11,70 kg ini adalah 15.221.460.800 rupiah selanjutnya barang bukti temuan kepolisian tersebut dimusnahkan dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Kejati Kejari Moro Jambi mengenai tersangka selanjutnya akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Sandi Torik Jek TV melaporkan selamat menikmati